Sorotan lain, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan tetap memproses laporan terhadap Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaesang Pangarap terkait dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menyatakan laporan tersebut tengah ditangani Direkturat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. KPK juga akan menindak lanjuti laporan terhadap Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, terkait dugaan gratifikasi. Berupa fasilitas jet pribadi. Dalam wawancara bersama jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga, KPK menegaskan tidak tebang pilih dalam menindak lanjuti laporan yang masuk. Yang bersangkutan ini kan bukan penyelenggara negara, misalnya seperti itu. Dan kebetulan memang kita tadi belum memiliki itu, POB untuk yang case semacam itu. Secara bersamaan itu kemudian ada laporan dari satu lembaga swadaya, maki kalau tidak keliru juga, ada pelaporan seperti itu. Nah pelaporan seperti itu, kita sudah memiliki prosedur operasional baku seperti apa, kalau ada laporan dan lain sebagainya. Itu tidak perlu diperseratkan bahwa ini penyelenggara negara atau apa, kita bisa melakukan itu. Betul-betul ini hanya semacam prosedur administrasinya saja gitu. Enggak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu kita menghentikan itu semua gitu. Enggak ada masalah sebenarnya. Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direkturat PLPN. Dan siapapun mereka, kita enggak terlalu membeda-bedain sih gitu. Terima kasih.